Pemirsa Indusiar, kami ajak Anda bergabung ke Stadion Brawijaya Kediri untuk menatap laga jalan yang bapak pertama antara Persi Kediri berhadapan dengan PSBS Biak. Ini adalah starting line-up yang digunakan oleh Marcelo Rospide dengan formasi 4-2-3-1. Yes, ini adalah formasi 4-2-3-1 andalan dari Rospide dan hanya satu perubahan di line-up yaitu dimainkannya Fane untuk mengisi posisi dari Rohit Chen yang tidak bisa bermain. Dan Fergonzi, Abioso, Ezra bermain seperti biasa didukung oleh Zee Valente dan di belakang kita lihat seperti biasa ada Kiko dan juga Hamra Hehanusa dengan penjaga gawang Leo Navaccio. Ini dia, Marcelo Rospide yang kontraknya diperpanjang sampai tahun 2025. Ya, kedua kapten dari masing-masing tim, Zee Valente dan juga Fabiano Beltrami. Ya, Toscoin juga sudah dilakukan, Pemirsa. Kita akan segera melihat tentunya apa yang akan disuguhkan oleh kedua tim. Tapi sebelumnya ini dia, Farum, yang tentu saja perannya sangat penting di musim yang baru ini. Ya, betul sekali ya. Dengan adanya VAR, Wasid juga dibantu ya. Ya, ada Ginajar Rahman tadi dan juga Galu Jamal ya di ruangan video assistant referee. Sementara itu kita saksikan juga 4-1-2-3, formula yang sama rupanya digunakan oleh Marcos Gulermo Samso untuk PSBS BIA. Marcos ada melakukan 4 perubahan di line-up. Salah satunya adalah Kelly Isroyer yang bermain dari awal. Kelly adalah mantan pemain dari Persi Kediri. Kita lihat ada Lugo juga yang dimainkan dari awal. Alexandro seperti biasa dipertahankan di depan. Ada juga Armando Oropa. Dan di belakang seperti biasa ada Velasquez, Fabiano dan kali ini ditemani juga oleh Jamie yang merupakan salah satu perubahan lainnya di line-up. Dan masih juga dipertahankan John Pigai yang dalam 5 pertandingan terakhir menjadi starter di posisi penjaga dawang. Jadi kita akan segera saksikan bagaimana cara dari Persi Kediri yang saat ini sedang dalam tren 2 kemenangan beruntun tentunya. Dalam kepercayaan diri yang sangat tinggi dan ingin melanjutkan tren tersebut di lagu ini. Dan Persi Kediri tidak terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir mereka ya. Salah satu tim yang performanya konsisten. Selamat menikmati.